Saudara tanggal 24 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Momentum ini menjadi upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah menetapkan tanggal 24 Oktober setiap tahunnya sebagai peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau HECRAFNAS. Peringatan ini menjadi momentum untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, khususnya dari sektor ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045. HECRAFNAS tahun 2023 ini merupakan yang pertama kalinya dengan mengusung tema Ekonomi Kreatif Bangkit Indonesia Maju. Hal ini untuk mengawali perjalanan panjang agar ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi sektor perekonomian masa depan. Terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi, pengembangan permainan, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, arsitektur, film, animasi dan video, fotografi, kria, fashion, musik, periklanan, radio dan televisi, kuliner, seni rupa, penerbitan dan seni pertunjukan. Pengembangan subsektor ekonomi kreatif ini juga turut ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur sejak tahun 2021 lalu. Komite Ekraf Kaltim Unsur Pimpinan Haki, Fares Al-Talets, mengatakan pihaknya telah menyusun roadmap pengembangan ekonomi kreatif untuk mengenalkan subsektor unggulan di masing-masing daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk menentukan subsektor ekonomi kreatif yang akan menjadi lokomotif dan prioritas untuk dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Potensi-potensi sebenarnya dari 17 subsektor ekonomi kreatif sangat berpotensi apabila dikembangkan dengan serius bagi masyarakat yang menjalankan UMKM tersebut. Apabila kita melihat perspektif ekonomi kreatif, ini kan berbeda dengan UMKM. Simpelnya, ekonomi kreatif adalah UMKM yang naik kelas. Dia memiliki produk yang dia ciptakan dan dia menambahkan nilai tambah di dalamnya dari segi kreativitas. Ya baik itu secara komunal maupun secara personal. Komite Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk memberi perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui perlindungan hak atas kekayaan intelektual, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual pada pelaku ekonomi kreatif. Angki Dimas dari Samarinda melaporkan.